Oke, selamat berjumpa kembali bersama Artex Channel Oke, teman-teman Kali ini saya akan membahas seputaran mixer asli evolution 4 ya Mungkin untuk kali ini Saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk menambah gain Supaya mixer ini suaranya lebih kencang Dan juga biar lebih awet, tahan lama Supaya tidak panas Nah, beberapa trik atau ide Saya akan coba sampaikan ya kepada teman-teman Nah, seperti yang pernah saya ulas di video sebelumnya ya Bahwa mixer dari asli evolution 4 ini cukup lumayan ya Dari segi suaranya itu lumayan bagus ya Meskipun ini 4 channel Tapi disini mempunyai 3 band Nah, pada tampilan mixer asli evolution 4 ini Disini ada 2 inputan sebagai mono ya Dan 2 inputan jadi ini setreo ya Nah, ini untuk setreonya Ini untuk mononya Nah, di mana untuk inputan channel 1 dan channel 2 ini Menggunakan jack multi ya Atau universal Jadi artinya ini jack bisa cannon, bisa akai ya Atau XLR dan juga Toa ya Jadi disini untuk mic dan lain Nah, untuk ini saklar disini bukan saklar pilihan ya Pilihan untuk mic atau lain Tapi disini saklar untuk phantom ya Jadi phantomnya disini ada masing-masing tiap channel ya Untuk switch-nya atau saklarnya Nah, bagi pengguna di rumahan Tentu Kita sering familiar ya Untuk mikrofonnya itu Menggunakan jack seperti ini Atau jack akai ya Nah, seperti ini Atau ini saya juga mempunyai Sebuah Wireless ya Dengan outputnya menggunakan Jack akai juga ya Atau jack toa Atau mic kabel yang ujungnya juga sama ya Seperti ini Menggunakan jack akai Ada juga Wireless mic yang mempunyai receiver ya Jadi Jack untuk penghubungnya itu Dari receiver ke mixernya itu sama Kabelnya menggunakan jack akai ini ya Nah, beda hanya dengan untuk sekelas sound profesional Atau untuk panggung ya Biasanya selalu menggunakan jack xlr ya Yang ujungnya seperti ini ya Tiga Gitu Tapi untuk rumahan jarang menggunakan xlr ya Karena Mungkin lebih simple menggunakan jack akai seperti ini Nah, pada mixer evolution 4 dari asli ini Untuk inputannya ini kan digabung ya Untuk mic dan lain Nah, sementara untuk micnya Dia menggunakan mic atau jack Yang xlr nya ya Yang kaki tiga ini Sementara untuk lainnya Dia menggunakan jack inputan Akai Ya, yang seperempat ini itu Nah Kondisi Kalau kita menggunakan jack akai pada mikrofon ya Dimasukkan ke sini Maka Otomatis suara dari mikrofon itu Akan tenggelam ya Karena Jack yang tengah ini Atau yang akai ini Dia inputannya untuk lain Bukan untuk mikrofon Tapi untuk mikrofon Menggunakan jack yang xlr ini Nah Bagaimana caranya Supaya Kita bisa Menggunakan mic ini Dengan suaranya yang cukup Lantang ya Atau keras ya Supaya tidak mendem Satu Mungkin teman-teman bisa mempergunakan Mic Yang ujung kabelnya itu xlr ya Nah Tetapi Untuk Di rumahan Kita jarang ya Menggunakan kabel itu Karena kita juga Kalau beli di pasaran itu Pasti dikasihnya jacknya Seperti ini ya Gitu Nah Agar bisa Dipergunakan Untuk mikrofon Maka saran saya Pergunakan Converter ya Seperti ini Jadi ini Jadi ini Bisa Multi fungsi ya Jadi bisa digunakan Untuk mic kabel Yang ujungnya seperti ini Atau wireless Yang ada receivernya Dia kan kabelnya Untuk penghubungnya itu sama Pake Akai juga Gitu Nah Dengan cara Menggunakan ini Maka Gain dari mikrofon itu Akan bertambah Kencang ya Atau keras Suara kita Gitu Kenapa Bisa Ada perubahan ya Mungkin penjelasannya Sudah saya jelaskan Di video sebelumnya Ya mungkin ada Tinggal klik saja ya Video sebelumnya Tentang Modifikasi Mixer Asli E-Pollution 4 Silahkan Di Pelajari dulu Di sana ya Jadi Inilah solusi Untuk Menambah Suara Supaya suara Mic kita ini Kencang ya Pada mixer Asli E-Pollution 4 Ini ya Oke Teman-teman Jadi silahkan coba Buktikan ya Kenapa Atau Bagaimana Kok ini Bisa Menambah Kencang ya Oke Saya akan coba hidupin dulu ya Ini untuk Power supply nya Oke Oke Udah on ya Kemudian ini Sumber suara Sumber suara Saya Masukkan dari Televisi ya Ke input sini saja dulu ya Kita bandingkan nanti Suaranya Nah ini Output Untuk ke speaker aktif Ya Saya menggunakan speaker aktif Aja Bluetooth Seperti ini ya Oke Saya coba dulu Ini 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 signal Udah masuk ya Dari Channel 34 ini Yang stereo Nah ini ya Udah masuk ya Seperti ini ya Teman 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 Sebentar 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 Nah Jadi Ini Kedip-kedip Tandanya Signal ini Masuk ya Nah ini Nah ini untuk Gain Gain disini Udah Mentok Di Paling kecil ya Oke Nah sekarang Saya akan coba Untuk Mikrofon ya Nah ini Mikrofon ya Yang saya bilang Tadi ini Wireless ya Dari asli juga Saya akan coba Hidupkan ya Seperti ini Ini udah hidup ya Saya akan coba Mikrofon ini Masukkan di Channel 1 ya Seperti ini Oke Kemudian ini Untuk Mikrofonnya Ya Ini untuk Receivernya ya Ini untuk Mikrofonnya Oke Sudah masuk ya Sebentar Saya akan coba Tutup dulu Untuk Musiknya Nah Disini Gain Saya coba Tutup dulu ya Saya Polume Speker aktifnya Saya coba Ditambah ya Ini Gain Saya tutup dulu Ini untuk High Saya buka Pool Untuk Mid Setengah ya Untuk Low Sekitar 3.4 ya Oke Sekarang Saya buka Untuk Polumenya Cek 1 2 3 Cek 1 2 3 Nih Speaker aktifnya Suaranya kecil banget ya 1 Ini saya sudah teriak-teriak Lihat lampu signal ya Lampu signal ini Yang ini ya Harusnya Kalau musik Nah ini kan musik Kedip-kedip ya Meskipun pelan Dia sudah masuk Tapi untuk Mik Ini lampunya Kita perhatikan 1 2 3 Cek 1 Nah ini Saya sudah teriak-teriak ya Tapi belum Kedip-kedip ya Untuk Piknya Oke Saya coba tambah Untuk Gainnya 1 2 3 Cek Low Nih ini Gain sudah saya Buka Pull ya Suara Di speaker aktif Memang nambah ya Tapi kalau dibandingkan dengan musik Jauh ya Ini sudah pull ya Ini pull Ya untuk Polumenya Pull semua Volume Mic ya Sama gain mic Udah pull Tapi ini musik Ditutup Untuk gainnya Dan untuk Volume musiknya ini Seperempat ya Tapi tetap Vokal kita kalah dengan musik Ya Nah ini Perluan pull ya Oke Satu Nah ini Saya teriak-teriak Ini belum kedip-kedip ya Yang lampu ini Ya Harusnya berkedip ya Satu Satu Halo Satu Halo 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 Nah Gitu ya Teman-teman Jadi Jadi Suaranya itu Paling kencang Seperti itu ya Masih kalah sama musik Nah Untuk mengatasi hal tersebut Ya Karena memang Kalau kita karaokean Pasti Suara vokal kita Mendem ya Tenggelam Kalah sama musik Gitu Musik aja Segini aja Udah kenceng Gitu ya Padahal ini gainnya ditutup Maka saya pergunakan Converter Ya Converter XLR To Akai Ya Jadi seperti ini Oke Kita buktikan ya Teman-teman Ini saya cabut Untuk micnya Nah Untuk risiper micnya Saya colokin ke Converter ini Seperti ini Nah Udah masuk Baru ini Tancapin ke Input ya Seperti ini Nah Udah masuk ya Oke Kita Saya coba lagi ini Perhatikan lampu disini saja ya Kalau lampu ini berkedip-kedip Berarti vokal kita udah mulai Ada perubahan ya Satu Nah Ini saya ngobrol Ini udah Kedip-kedip ya Ini saya belum teriak-teriak ya Oke Satu Dua Tiga Nah Cek Low Satu Nah ini indikator Yang hijau Udah mulai Kedip juga ya Cek Satu Dua Tiga Low Satu Nah Jadi seperti itu ya Teman-teman Ini solusi Ya Untuk Teman-teman Apabila Suara vokal kita Kalah dengan musik Ya maka Pergunakanlah Converter ya Converter dari Akai Itu XLR ya Jadi seperti itu Jadi ada perubahan ya Ini Satu Dua Tiga Ini saya ngomong pelan aja Ini indikator Vokal kita udah masuk ya Bahkan disini Signal pun Yang warna hijau Mulai Berkedip ya Satu Tuh kan Kedip-kedip ya Yang untuk hijau Sik Satu Dua Tiga Cek Satu Apalagi Kalau Sampai Mendenging ya Jadi ini Pergunakan Setengah saja ya Udah Kencang gitu Nah jadi Itu ya Teman-teman Ini hanya sedikit Tutorial Atau Trik ya Saya Untuk Menyiasati Bahwa Volume Vokal Kita yang Tenggelam ya Kurang kencang Dengan Menggunakan Jack Yang Akai Seperti ini ya Apalagi pakai Mikrofon Dynamic ya Yang ujungnya Akai Dimasukin Atau Ditacemen ke sini Maka suaranya Sangat Kecil banget ya Karena yang Jack Akai ini Dipungsikan untuk Line Bukan untuk Mikrofon Sementara untuk Mikrofon adalah Jack yang XLR nya ini Nah makanya Disini saya Pergunakan Konverter Seperti ini Jadi Ini untuk Fungsinya Untuk Mikrofon ya Inputan Mikrofon Jadi kita Pergunakan Konverter Seperti ini ya Ini murah ya Teman-teman Di marketplace Silahkan Cari saja Ya Terserah Meraknya apa saja Gitu Yang penting Konverter Dari Akai XLR XLR Jadi seperti ini Oke kemudian Trick yang kedua Ya Karena Mixer ini Berbahan Casingnya Plastik Ya Jadi Ini Sedikit Panas ya Bodinya ini Ya Karena Panas dari Power supply Power supply Yang Ada di dalam Mixer ini Tidak tersalurkan Ya Ke Bodi Ya Karena Bodinya plastik Beda Kalau bodinya Besi ya Maka Panasnya tersebut Akan diredam Gitu Apalagi Biasanya Kalau yang Bodi besi itu Suka ada Lobang 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 Angin Ya Untuk Pelepasan Panas Gitu Nah Disini Saya Mengakalinya Dengan Cara Seperti ini Teman Teman Saya Membuat Saluran Angin Ya Disini Dengan Cara Dibor Jadi Ini Saya Bikin Tiga Baris Sepanjang Power supply Di dalam Sini Jadi Di dalam Sini Ada Power supply Jadi Sebelum Membolongi Casing ini Ya Saya Pakai Untuk Musik Mungkin Sekitar Seperti Empat jam Setengah jam Ini Panas Untuk Power supply Karena Tidak ada Udara Yang Bersirkulasi Gitu Nah Setelah Dikasih Bolongan Ya Ini Maka Ini Udara Panasnya Itu Akan Terbuang Gitu Tersirkulasi Keluar Jadi Ini Adem Gitu Ya Nah Seperti Ini Solusi Agar Mixer Teman Awet Panas Karena Kalau Sampai Kena Power supply Itu Lumayan Harganya Jadi Kurang Lebih Berkisar 200 ribuan Untuk Power supply Saja Jadi Mungkin Sepertiga Dari Harga Mixer Sendiri Nah Jadi Seperti 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 Teman Teman Gak Apa Ini Dibuka Saja Jadi Tidak Terlihat Karena Yang Saya Bolongin Itu Di Belakang Sini Jadi Tidak Terlihat Tidak Bahkan Mengganggu Pemandangan Ya Karena Ini Adanya Di Dalam Gitu Jadi Kalau Dipakai Ya Otomatis Tidak Tidak Terlihat Ya Seperti Mulus Saja Ya Dari Depan Gitu Dari Samping Ya Dari Belakang Gitu Jadi Kelihatan Mulus Padahal Yang Dikasih Bolongannya Disini Ya Nah Ini Teman Teman Sangat Membantu Ya Gitu Sangat Membantu Sebelum Dibolongin Ini Setengah Jam Saja Ini Udah Panas Ya Panas Banget Karena Udaranya Terjebak Ya Di Dalam Casing Ini Gitu Tidak Tersirkulasi Maka Setelah Dibolongin Seperti Ini Maka Ini Adem Ya Karena Udarnya Terbuang Keluar Apalagi Kalau Bagi Teman Teman Yang Dipakai Buat Ya Acara Acara Di Rumah Gitu Ya Ada Mungkin Hajatan Ya Atau Ada Pengajian Pemakaian Itu Bisa Satu Jam Lebih Ya Maka Ini Lebih Dingin Ya Gitu Tidak Kan Panas Oke Teman Teman Jadi Untuk Kali Ini Tip Dan Trik Cukup Segini Dulu Ya Dari Saya Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Teman Teman Ya Untuk Tip Dan Trik Selanjutnya Mungkin Saya akan Coba Nanti Kembangkan Lagi Di Video Selanjutnya Ya Ada Beberapa Lagi Tips Atau Trik Yang Berhubungan Dengan Mixer Asal E-Pollution 4 Ini Ya Untuk Kedepannya Gitu Jadi Untuk Saat Ini Saya Cukupkan Dulu Sampai Disini Untuk Videonya Jadi Hanya Dua Tips Yang Saya Berikan Yaitu Mempergunakan Converter Untuk Menambah Suara Menjadi Kencang Untuk Vokal Dan Membuat Sirkulasi Atau Ventilasi Power Supply Disini Supaya Mixer Anda Awet Dan Tahan Lama Tahan Panas Juga Oke Teman-teman Demikian Dulu Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Dukung Terus Channel Kami Artek Channel Dengan Subscribe Share Ke Teman-teman Anda Bila Memang Ini Bermanfaat Oke Terima kasih Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi